Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, Igu Stingurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasuddin, Tegu Umar, Cud Nyakdin, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Programator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita iduluhi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara dibuang di mana-mana, dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka, Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri-pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto, yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie, yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang telah memberi contoh toleransi antaragama, antar suku, yang menjunjung tinggi, inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati, yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 1998. Harus diakui di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoy, yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbang sih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Jokowi Dodo dengan Wakil Presiden Prof. Ma'ruf Amin Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakudai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini, ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telpon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, 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 beliau menolak, beliau berfikir, kalau kita lockdown, bagaimana Wong Cili, bagaimana Warung Tegal, bagaimana OJOL, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Prof. Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, Akhir kata, saya mohon doa restu, saudara-saudara, mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong, itu keperibadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia mas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, Tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang menghabiskan Allah SWT yang memiliki sekalian alam, Semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, Dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan negara kita. Kita juga berdoa kepada yang maha kuasa, Agar tamu-tamu agung kita, Mereka-mereka yang datang dari jauh, Akan kembali ke rumah mereka masing-masing, Dalam keadaan aman, Dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, Saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namu budaya. Rahayu rahayu. Merdeka. 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 Yang tidak teriak merdeka. Tidak patriotik. Terima kasih.